Pantan ingin memberikan usul ke Bukikin. Ibu Dirjen, jadi yang perlu kita lakukan bersama adalah kampanye atau sosialisasi kepada dunia industri. Karena tanpa didukung oleh Dudi memang agak sulit Bu ya. Nah Jerman sendiri sampai sekarang itu pun masih setiap tahun ada kampanye. Kampanye bahwa ini di samping ekonomik strategik bahwa pendidikan kejuruan adalah jaminan agar perusahaan itu mampu bersaing secara persaingan global. Jadi itu ada meset-meset ada katakan mesin yang itu dan ketiga pendidikan kejuruan sistem ganda memberi anak muda masa depan yang lebih menjanjikan. Nah ini tetapinya Mbak, tetapi Ibu Dirjen, di Jerman kita tidak harus copy 100% tapi yang di sana karena kita lihat sistemnya sudah baku. Di sana ada namanya BIBB atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Federal Institute for Vocational Education and Training. Satu contoh ada lima profesi, plan mekanik, industrial mekanik, construction mekanik, tools mekanik, milling machine operator. Itu 100 lembar apa yang harus dilakukan baik sekolah maupun Dudi. Jadi di sana juga ada yang kontrak dibatalkan dan setiap siswa ada kontrak dan yang memang kita harus tekankan sekarang kita kampanyekan Bu bahwa agar supaya ini efektif yang pemagang itu mendapat uang saku. Tidak usah ikut di Jerman, Jerman uang saku sekarang hampir seribu euro, anak yang masih kelas satu pun seribu euro. Tapi oke lah, kita mesti bicarakan itu Bu, bagaimana. Nah oleh karena itu yang kita harapkan dengan keluarnya Perpres ya, peraturan Presiden 68 ini, kita berharap walaupun tidak menjadi seperti BIBW namanya, tapi sebaiknya kalau boleh usul Bu Dirjen bisa usul juga kepada pemerintah yang lebih atas adalah bahwa tim ini yang harus membuat peraturan-peraturan, kalau di sana peraturan profesi. Kita juga belum jelas apa profesi atau kompetensi. Nah ini yang barangkali Bu Dirjen, kita memang perlu ada diskusi lebih lanjut, bagaimana ke depan terutama, bagaimana sinergi dengan maker. Bu Kiki ingin menjawab, bisa diiakan apa yang dikatakan? Sepakat sekali dengan Pak Anton, kami baru pada level kementerian itu baru punya yang namanya tim pengarah vokasi. Jadi salah satunya Pak Anton dan teman-teman, kami dengan senang hati Pak Anton bersama nanti dengan kementerian-kementerian lain, entitas lain termasuk KADIN diantaranya, semua para pihak, stakeholders untuk kita bersama-sama memajukan vokasi di Indonesia. Dan saran Pak Anton tadi, kalau doable mari kita lakukan Pak Anton dengan senang hati. Oke, baik Pak Wamen oke ya kalau tadi ada kampanye. Jadi sebelum Ibu jalan Bu Dirjen, ini kebetulan Ibu hadir. Saya hanya memohon kepada pemangku kebijakan, pimpinan di Kementerian Dignas, tentunya betul-betul harus bisa mensinergikan program kita. Apa yang Ibu sampaikan tadi di Kementerian Dignas, itu sama ada di Kementerian kita juga. Jadi jangan tumpang tindi, jangan kepentingan untuk negara sama, tapi programnya juga sama. Jadi artinya ini yang harus kita perhatikan, semoga ke depan ini memang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini menurut saya Bu ya. Nah tadi Ibu juga cerita bahwa angka pengangguran itu disebabkan juga oleh mereka ini di usia dini. Sekarang sudah berapa tahun ini, Kementerian Dignas sudah menerapkan menerima anak masuk SD itu di usia 7 tahun. Kalau dia sekolah SD-nya normal 6 tahun, berarti kan 13 tahun. Ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, artinya ketika umur 19, mungkin mereka baru selesai menamatkan sekolah. Jadi saya pikir dengan sistem yang Ibu punya dari Kementerian Dignas ini, artinya langkah untuk menerima karyawan perusahaan tadi tidak ada punya alasan. Jadi anak SMK yang tamat harus bisa diterima. Jadi dengan dilatih di SMK selama 3 tahun Bu. Jadi seperti itu. Nah kalau Kementerian Tenaga Kerja memang fungsinya kami menerima semua, balai-balai kami menerima siapa saja yang punya niat, yang punya ingin, yang punya skill dan keterampilan, tidak melihat usia, tidak melihat tamat SMA atau SMP, atau pernah sekolah. Yang penting mereka punya kemauan. Bahkan kami juga membayai dapat uang saku. Mereka juga ada di boarding kan, jadi menginap. Jadi kita tanggung semua. Jadi ini negara juga. Jadi begitu ya Bu Ilona. Jadi Ibu Dirjen begitu. Oke, betul Pak. Baik. Saya rasa semoga diskusi ini sangat berkembang sekali begitu ya. Masih banyak yang ingin kita bahas dengan Bu Kiki, tetapi Bu Kiki punya waktu yang terbatas. Semoga habis ini dari Kementerian Dekbu Ristek dan juga dari Keterangka Kerjaan bisa ngobrol bareng. Baik, biar panjang. Bu Ilona, kami ini bukan menciptakan anak-anak didik yang terampil, tapi kami melatih. Namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. BLK itu kan balai latihan kerja, bukan balai pendidikan gitu kan. Oke, baik. Semoga nanti transformasi pendidikan vokasi di Kementerian Dekbu Ristek juga. Kerjasama lah. Kementerian Dekbu Ristek itu kerjasama dengan Kemenaker. Itu Ibu Kiki kasih tahu Pak Nadiem itu, Pak Menteri ya. Baik.